Desa Girimukti mempunyai luas wilayah 412 hektare, jumlah penduduk 6.400 jiwa dibagi menjadi 9 RW dan 36 RT 4 Dusun. Desa Girimukti telah merealisasikan anggaran tahun 2019 melalui tahap 1 dan 2. Salah satunya dialokasikan di pembangunan infrastruktur TPT Jalan Lingkungan dan pembangunan pasar desa yang mana anggaran tersebut diserap dari anggaran dana desa tahap 1 dan 2. Salah satu tujuan diadakannya pasar desa adalah untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat yang ada di desa Girimukti. Suksesnya pembangunan di salah satu desa tidak luput dari kinerja pimpinan dan perangkat desa yang selalu bersinergi dengan warga masyarakatnya. Untuk menompang perekonomian masyarakat, kemarin pasar ini didanai oleh bantuan keuangan dari aspirasi anggota Dewan. Sesuai dengan program saya di 2019 karena RPJMD tahun terakhir mudah-mudahan tercapai. Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, Mohamad Dhani Ramdhani sebagai PJS Desa Girimukti telah mensukseskan anggaran tahun 2019 di pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang ada di desa Girimukti. Desa tarap 1 dialokasikan jalan Warudoyong, 4-2 dialokasikan untuk kerabat beton jalan meter panjang 300 meter. Terus yang kedua, jalan Nungus Kalong itu lebar 2 meter panjang 300 meter. Yang terakhir, jalan Cikarang itu lebar 3 meter panjang 300 meter. Pembangunan pasar itu kan karena kebutuhan masyarakat juga berbunuh dengan BPD dan masyarakat untuk direlokasi, ditempatkan di tempat yang tidak mengganggu angsel lintas. Untuk tahap 3, kami concern di kegiatan pemberdayaan gitu kan, seperti kegiatan posyandu, perpustakaan, dan tiap RW, sama pembangunan MCK. Ini lebih ingin untuk ditingkatkan kembali dari segi kualitas dan dari segi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Itu saja mungkin penjelasannya dari Bapak ya? Iya Pak. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak. 30 meter dengan anggaran 18.243.600 PTT dan dengan ACU. Nah ini salah satu jalan desa, terobosan antar desa desa Gini Mugian. Tim Liputan, Tamsil dan Dudik Kotok, Hadas TV mengabarkan.